Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nadia Eina Putri NPN 1907-0261 Jurusan Piawet kelas A semester 2 Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah Yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam Dengan dosen pengampuh Bapak Ahmad Sarbanon, SPDI-MPDI Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua Yang pada saat ini kita masih diberikan kehidupan dengan Allah Yaitu masih diberi kenikmatan Yaitu mendengar, melihat, dan merasakan Sungguh, sungguh besar karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua Dari maka itu kita harus tetap bersyukur Salawat beriringkan salam Tak pula kita sanjungkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Baiklah, langsung saja Saya akan menyampaikan ceramah saya Yaitu yang berjudul pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang Jepang menjajah Indonesia Yaitu setelah Jepang mengalahkan Belanda Yaitu pada abad ke-2 Pada tahun 1942 Pada awalnya Jepang seakan-akan membela Kepentingan Islam sebagai siasat untuk memenangkan perang itu Dan Jepang juga agar menarik perhatian rakyat Indonesia untuk pada simpati kepada Jepang Dan pada saat itu juga Jepang membantu negara Indonesia Yaitu kondok-kondok pesantanan mendapat bantuan dari Jepang Dan Jepang juga mendirikan sekolah tinggi yaitu tentang agama Islam Sekolah negeri diberi budi pekerti oleh Jepang Maksud dari pemerintahan Jepang Agar kekuatan umat Islam dan nasionalisasi bisa diarahkan untuk kepentingan memenangkan perang yang dipimpin oleh Jepang Dapat kita ambil hikmahnya dari sejarah atau cerita yang telah saya sampaikan tadi Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa perjuangan Indonesia pada saat membela Jepang Sangatlah tidak mudah Jadi kita harus mengeceh terakan negara Indonesia Kita harus taat dengan peraturan-peraturan Indonesia Dan kita harus bangga kepada negara Indonesia Karena kita telah tahu bagaimana negara Indonesia untuk memerdekakan negara ini Dan kita juga harus taat kepada agama yang telah kita anut, kita pelajari Dan kita harus taat kepada Allah SWT Bahwa kita sudah melihat atau kita sudah tahu bagaimana Indonesia memperjuangkan atau mempertahankan agama Islam Indonesia ini Cukup sekian ceramah dari saya Jika ada kekurangan, saya minta maaf Dan kepada Allah saya mohon ampun Wabilahi Tafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh